Pasar Lasem di Kabupaten Rembang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Sembanyak 15 pedagang dinyatakan positif corona dan 6 di antaranya meninggal dunia. Menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19, Pasar Lasem di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah sempat ditutup selama 3 hari, yaitu sejak Rabu hingga Jumat. Penyebaran di pasar ini masuk klaster baru setelah diketahui ada 15 pedagang positif COVID-19, 6 pedagang di antaranya meninggal dunia dengan status positif corona. Para pedagang yang terjangkit COVID-19 ini kini menjalani perawatan dan isolasi mandiri di resude Dr. Sutrasno, Rembang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ali Sofii, persentase kematian akibat corona di Pasar Lasem dinilai cukup tinggi sehingga harus segera diantisipasi. Saat ini, pihaknya telah melakukan swab test terhadap 90 pedagang yang sempat kontak langsung dengan para korban. Swab test tersebut telah dikirim ke laboratorium rujukan di Kota Semarang untuk mengetahui hasilnya. Dengan situasi kondisi di Pasar Lasem, kami sampaikan memang saat ini sedang kami mengarahi berkembang penyebaran kasus transaksi lokal yang ada di lingkup kawasan Pasar Lasem. Kami sampaikan bahwa untuk sekarang mungkin kita sebut sebagai klaster Pasar Lasem bagian, maka terdapat sampai dengan saat ini sudah terdapat 15 kasus positif yang berasal dari para pedagang yang masih hari-hari mereka melakukan kegiatan pedagang di Pasar Lasem tersebut. Nah, dari 15 kasus yang ada saat ini, maka 6 diantarannya menelah dunia ini sangat menghalterkan karena presentasi kematian dari Pasar Lasem ini cukup tinggi. Jumlah kasus corona di Kabupaten Rembang saat ini mencapai 449 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 41 orang.